Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak, mudah, murah, hirit Bikinnya juga gampang, ini kayak pancake kayak gitu ya Tapi bukan pancake sih, hampir mirip Ini aku punya 4 batang daun bawang Kita iris kecil-kecil dulu Sebelumnya harus sudah dicuci bersih Kita iris seperti ini aja Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini udah selesai daun bawangnya, kita sisihkan dahulu Kemudian dalam wadah Ini aku pakai 1 butir telur Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan Kemudian 1,4 sendok teh baking soda 1,4 sendok teh baking powder Kemudian tambahkan 200 ml air hangat atau suam-suam kuku Kita aduk sampai rata Ini bisa ditambahkan sedikit gula Sekitar 300 gram tepung terigu protein sedang Atau aku pakai segitiga biru ya 300 gram itu kurang lebih 19 sendok makan Tadi udah aku timbang Kemudian aku takar menggunakan sendok makan saya seperti ini Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Kita cembungin semua Tepung terigunya Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Semua bahannya Emang agak lengket-lengket Tidak apa-apa Udah lepas adonannya Emang aku bikinnya itu seperti ini ya Tidak kelembekan Tidak terlalu kering Tapi agak cenderung Agak lembek kayak gitu Kemudian ini kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam Biar agak bekerja dahulu Ragi dan juga Bahan lainnya tadi Ini kita tutup menggunakan plastik wrap Atau plastik Atau handuk Handuk kering kayak gitu ya Kita istirahatkan 1 jam Supaya bahan lainnya itu sudah tercampur semuanya Setelah sekitar 1 jam Kita tambahkan daun bawangnya Kemudian kita aduk lagi sampai rata Ini centongnya ini Atau pengadukannya Bisa diolesin sedikit minyak ya Ini kita aduk rata itu Untuk menghilangkan anginnya juga Dan juga untuk mencampur daun bawangnya ini Supaya lebih tercampur rata Ini memang lengket kayak gini ya Kita bisa aduk menggunakan tangan Sampai tercampur rata Tangan kita olesin dengan sedikit minyak Aku olesin sedikit minyak Seperti ini Kita aduk lagi Setelah daun bawangnya tercampur rata Ini kita siapkan wajah Kita olesin talennya ini dengan minyak Supaya tidak menempel Olesin sampai rata ya Tangan juga olesin dengan minyak sampai rata Setelah tangan dan talennya ini Kita olesin minyak sampai rata Kemudian kita ambil adonan Terserah seberapa-seberapa ya Bulat kan Karena kita bikinnya itu nanti bulat-bulat Ini emang lembek begini Gak apa-apa Buang anginnya Kalau ada angin Ini kayak pancake Tapi bukan pancake ya Sisihkan Pokoknya ambil secemol-secemol kayak gitu Ini bikin kue paling gampang Tanpa cetakan Dan rasanya nanti enak Udah selesai Semuanya jadi 11 biji Kemudian ini kita bisa goreng Dengan minyak banyak Aku pakai minyaknya segitu aja Kita tunggu sampai panas Ini aku tes Udah ada sedikit gelembung-gelembung Kayak gitu Kita goreng Seperti ini Semuanya wajan aja gorengnya ya Biarkan sampai kuning kecoklatan Baru dibalik Ini udah gelembung Seperti ini Kayak donat Kita balik Kau coklat-coklat seperti ini Nanti jadi camilan yang enak ini Gunakan api sedang Cenderung kecil ya Jangan terlalu besar Goreng sampai kuning Keemasan Setelah kuning keemasan Seperti ini Ini bisa untuk jualan juga Kita bisa angkat Kita ribiskan Kemudian kita goreng yang berikutnya Inicia punta Ketasa chika Ketasa chika Ini kita coba satu Bismillahirrahmanirrahim Tuh Dalamnya itu seperti ini Ini rasanya gurih Enak Bisa untuk camilan di rumah ya Untuk seluruh keluarga Selamat mencoba Jangan pakai like Subscribe dan share ya Terima kasih